Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan hibadiler ini mau buat video lagi review lagi beriklan sambil beredukasi beriklan sambil beredukasi ini saya start HPnya seperti ini start awalnya rekannya karena nanti rencana mau sekalian buat video grouping kalau starnya seperti ini biasanya kan kalau hanya review seperti ini tapi kalau pasang ke mounting ya kebalik nanti maklum habis-habis ini mimis yang kemarin sisa kemarin lah tinggal 5 putir kemarin mau buat video grouping itu saya mau turun perencana hanya sorenya itu karena dikabarin di toko udah ada mimis mau ngecer ngananya tapi sorenya hujan Hai segini nanggung soalnya nih soalnya kan perlu ke apa ya mendekatkan ke cross dulu biasanya minimal tiga putih lah itu pun jarak dekat setelah itu sih beberapa putih buat grouping kan seperti itu jarak dekat pun biasanya untuk jarak lebih jauh kurang masih ada agak kurang mendekati cross lah kalau jarak dekat biasanya saya tak taruh di bawah cross nah tapi saya inisiatif ini pakai kanon doom ya tetap di malam itu saya biasa gelatakan mengais-ngais nemu kanon doom sama rws super doom rws super doom sekitar 4 putiran lah buat nembak derder untuk mendekatkan ke cross karena nanti yang ini yang buat fps beberapa short sama grouping kan antara mimis kanon doom sama rws super doom ya biasanya ini biasanya biasanya itu bukan berarti pasti tapi biasanya dari hasil angka fps juga selisihnya sedikit andaikan ada itu biasanya pada laras yang ID nya terlalu sesek itu ada walaupun selisih itu 0, kanon doom kan 8,6 rws 8,3 walaupun selisihnya sedikit itu biasanya ada selisih fps juga sedikit pula karena yaitu selisihnya sangat minim dan juga di perkenaan makanya yang tak buat nyoba itu ada beberapa rws yang tak buat nyoba mendekatkan ke cross biasanya kalau pakai kanon doom juga biasanya perbedaan dan perkenaannya juga tidak jauh-jauh amatlah perbedaan perkenaannya mendekati yaitu karena selisih fps dan juga karakter mimisnya itu kan hampir sama dua titik gigit dan besar kecilnya gesekan pada laras yang dilalui juga saya kira hampir sama ini saya yang apa Hercules lagi di jalan ini belum nyampe paling beberapa hari lagi wah ada yang nanya kadang wah bisa mampu pikir pandak ada yang saya percaya jawaban itu apa ya lelon aja lah enggak mampu gitu aja ya mungkin biasanya yang nanya seperti itu karena dia belum paham fps sebenarnya kalau paham kan eh ini mimis Hercules 1000 fps itu pada hama babi hutan Bogot 40 kiloan lah kalau jaraknya enggak jauh itu udah mampu beneran udah masuk udah mampu udah masuk walaupun 1000 fps misalkan kan laras yang dipakai panjangnya 65 cm kelas TR nya sekitar ya 122-124 atau 119 itu udah mampu padahal Hercules 1000 fps ya Hercules 1000 fps padat untuk drum jarak setengah meter atau satu meter aja untuk drum seperti ini ini belum mampu belum mampu nembus jangankan Hercules samyang yang lebih beratpun kalau sepatnya cuma 1000 itu belum nembus itu kan ada video-videonya cuma nanti ini pakai kanondom saya padahal tanyakan juga Hercules apa mampu bikin loh jangan kan Hercules kanondom aja mampu beneran yang penting kan sepatnya ini juga mampu nembus drum bahkan beberapa rekan saya dulu disini ya sering pakai kanondom itu karena pakai mini seadanya cuman bedanya ini bedanya andaikan ini ini Hercules ini kanondom sama-sama 1000 fps antara Hercules sama kanondom sama-sama seribu fps dimasal velocity itu kalau Corona ditaruh di jarak semakin jauh itu dia penurunan fpsnya banyak yang mimis kanondom kan gitu kalau untuk akurasi ya biasanya hampir kalau kanondom bagus Hercules juga bagus tapi yang jelas bukan pasti enggak pasti yang namanya mimis lebih berat itu akurasi jaminis bagus enggak Hai Mimis itu kan ada karakter dan kualitas kayak ada Mimis lokal ada Mimis kalengan Mimis lokal pun jenisnya banyak begitu juga kalengan kan gitu Hai yang kita pakai kecocokan Mimis pada laras gitu aja pada main speed itu aja yang teorinya seperti itu mana-mana yang lebih bagus ya misalkan akurasi sama-sama bagus ya kalau ada pilih yang lebih berat kan gitu Hai nah kembali lagi ke pembahasan tadi ini beredukasi beriklan sambil beredukasi misalkan sama-sama dimasal velocity seribu fps antara kanondom PS Hercules sama-sama seribu fps kronos semakin jauh kan penurunan angka banyak yang Mimis kanondom nya efeknya apa contoh misal akurasi sama-sama bagus ya sama-sama di Zero pada jarak 30 meter ini Zero Hercules Zero terus ditembakkan pada jarak 60 meter nanti penurunannya seperti apalah sedangkan yang Mimis kanondom di 30 meter Zero di jarak 60 meter dia penurunan perkenan nya lebih lebih menurun daripada Mimis Hercules itu salah satu efek dari drop power drop fps karena beda berat Mimis beda berat Mimis beda drop power drop fps nya makin ringan drop fps nya makin banyak efeknya lah itu seperti yang yang tadi saya bilang salah satunya itu bisa dilihat saja video video teori yang saya buat faktor-faktor drop power drop fps sedangkan untuk selisih fps antara Hercules sama kanondom kalau tak di rata-rata di beberapa karakter laras itu lebih dari 100 fps bahkan untuk laras yang terlalu sesek ID nya kadang selisihnya bisa lebih dari 150 fpsan beneran misalkan Hercules pada laras yang over sesek lah 1200 fps terus dikasihkan ongkum biasanya dia udah mendekati 1400 biasanya selisih hasil angka fps di masalah velocity karena berat Mimis itu nyata adanya cuman pas-pasnya perbandingannya berapa kan enggak tentu tergantung laras yang dipakai jadi kalau saya tak diambil rata-rata gitu aja biasanya antara kanondom sama Hercules itu selisihnya lebih dari 100 fps itu tak ambil rata-rata seperti itu biasanya biasanya tuh belum tentu pasti kata-kata biasanya oke lanjut lagi apa ya untuk drum kanondom ya mampu untuk drum cuman untuk laras yang misalkan laras tr-nya terlalu renggang apalagi larasnya pendek walaah beneran bus kanondom 1250 fps pada tutup drum seperti ini kadang enggak mampu nempus yaitu karena Hai laras laras itu misalkan contohnya ginilah analoginya Mimis sama berat Mimis sama atau jenis Mimis samalah speednya sama namun beda RPM atau bahkan beda karakter Mimis setelah keluar dari laras impactnya bisa beda impact penetrasi atau daya rusaknya bisa beda itu punya emas sama itu kanondom pleter suaranya tapi disini enggak ngepek di speed 1250-an enggak ngepek itu paling kelihatan kalau kita pakai Mimis-Mimis yang ringan itu kelihatan sekali dan untuk konsumsi ini kemarin kan saya setelan agak maju yaitupun terlalu over itu untuk tiga kalisot atau empat kalisot yang pertama yaitu konsumsi over speknya malah sedikit agak drop biasanya ini untuk memiskan untuk nanti mungkin enggak maju lagi pol ini terhamar masih sama kayak kemarin Mizumi putih atau kerang itu yang panjang 7 cm cuman peruntukan Mimis kanondom kan enggak perlu apa ya maju-maju daya pukulnya enggak perlu lebih karena beda berat Mimis itu beda kebutuhan konsumsi Hai untuk mendapatkan speed maksimalnya pada masing-masing berat Mimis tersebut kan gitu Mimis yang terlalu berat atau terlalu besar atau terlalu panjang untuk mendapatkan speed maksimalnya pada Mimis tersebut butuh konsumsi yang lebih otomatiskan kita kadang butuh daya pukul yang lebih berat Mimis yang begitu karena perbedaan apa ya kalau pas jalannya ngedennya ketika Mimis mau bermanover itu beda Mimis terlalu berat atau Mimis berat lah kalau Mimis panjang yang titik geseknya itu besar yang gesekannya besar contoh misal kayak Mimis look dia titik geseknya titik gigitnya kan di sekujur bodi walaupun diameternya besar tapi yaitu berat dan gesekannya itu skujur bodi dia apa ya kalau pada laras yang edinya sesek dia butuh konsumsi yang yang lebih untuk mendapatkan speed maksimalnya pada laras yang terpasang pada 180 tersebut yang gitu eh langsung kesana aja itu belum udah siap samyang 1000 fps kalau di plat ini untuk kelas panjang 65 cm laras panjang 65 cm 1000 fps kelas tr122 itu belum mampu nembus paling baru ngintip doang untuk kelas-kelas kelas ID lokal yang tidak ada 4,5 full alah drumnya udah pada bolong-bolong semua belum beli lagi nih belum kodal ya mana yang sekiranya lurus ya 1000 fps sirkules ditempel beneran belum bolong mana ya nah nanti di hp kelihatan apa enggak kira-kira coba saja lah pasangkan beriklan sambil beredukasi ini yang buat besok berapa kali ini yang misalnya tinggal segini ini belum tak hitung oh iya ini lupa ini taksi 35 kemarin ke 34 ini 35an seponan kalau disini sih hampir sama ini kan indikator stripnya seperti ini mana ya fokus nah oke selesai 100ps itu kurang kelihatan kalau indikator otometer seperti ini cuman kelihatan seponan pandai nanti di plateau kemarin kan ini pol ini tak sisain beberapa derat mungkin dua kali shot atau tiga kali shot coba fps nya menurun pandai seribu kemarin kan hercules 1200an maksudnya lah kalau ini mungkin beda 100ps itu mungkin kalau 13050 nya saya kira lebih coba aja kalau bisa buka maksimal gitu loh bukaan palpenya dengan minis kanon boom kanon boom wah ini sulitnya ini kalau start awalnya hp yang kerekamnya miring kesana karena untuk mounting juga sih nanti rencana ada hai 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 1366 kelihatan ton tak itu belajar tupu kanong dom sama samyang itu beda lubangnya misalkan samyang 1000 fps ya samyang lancip itu kan belum mau menembus tapi kalau samyang sudah masuk 1100 paras kelas 65 cm tr122 itu lubangnya udah lebih besar daripada kanong dom yang 1300 lubangnya misalkan antara mimis intinya mimis yang lebih berat biasanya ya biasanya mimis yang lebih berat pada suatu laras kalau fpsnya mampu menembus drum bahkan lebih mimis yang lebih berat pada tutup drum seperti ini biasanya lubangnya lebih besar lubangnya daripada mimis tangrum saya pernah nyobakan untuk 1700 fps lubangnya tetap kecil yaitu karena mingisnya ringan coba sop kedua nih tidak mundurin kanong dom mengis ringan kalau biasanya kalau pakai tanong dom groupingnya bagus lumayan kalau dikasih para kukdamet biasanya juga lebih bagus lagi oh barusan enggak membaca error lubangnya kelihatan pada itu oh nah ini tuh nah itu lubangnya kecil tapi ya lebih besar daripada diameter mimisnya kan gitu coba mundur lagi sedikit kena bayangan barusan bro mundur lagi dikit nah ini insya Allah enggak kena bayangan ini mas mas Chandra pasti anu ini pasti ketawa lihat video ini itu AFC nya belum tak bongkar datang ke sini malem-malem angin 3000 pcs-an laras 60 cm AFC untuk jarak tiga meteran enggak mampu nembus bro beneran bro nembusnya hanya di jarak dekat setengah lima meteran itu pun cuman berapa kali shot setelah itu enggak mampu retak-retak-retak terus hanya menjotoh padahal AFC larasnya juga 60 cm lah nah itu AFC bukan jaminan kalau secara sistem saya mengakui cuman seperti di video sebelumnya saya bilang kalau hanya model senapan itu bukan jaminan ibaratnya walaupun main tracer nya sama nah para pendukungnya juga sama kayak panjang laras tapi beda settingan kadang AFC kalah sama speed bocat itu karena settingan AFC nya belum nice lah beneran saya udah enggak sekali dua kali nyoba ya kan saya nyettingin AFC punya orang-orang kan enggak sekali dua kali yang dikirim ke sini minta di setting atau ada service kalian setting ini tinggal berapa ini dua kali shot lagi coba mungkin kita nonduk wah pas yang tadi bro pas yang tadi itu lubangnya memang besar mengepasin yang tadi coba tak naikin lagi cuman barusan basah kalau nggak tahu coba tak geser lagi ngebros tali itu barusan ini terlalu overdosis kayak konsumsinya ya kalau dipasang overdosis kayak segitu sonic tapi ngebros suaranya selisihnya selisihnya banyak berarti yaitu karena konsumnya feeling saya ngebros ngeros bukan yang barusan mana ya ini kan tadi dua kali yang satu mungkin enggak baca tadi ya ini yang barusan ini belum lebih lagi mungkin agak jauh biar apa ya untuk misalkan untuk membak eh 10 kali shot itu selesai FF nya enggak banyak jadi konsumsinya enggak over coba segini enggak ingin atau hampir mau lepas tapi karena masih kemarin sama cuman ini ada lamparan nih lupa saya wah ini kuning lagi ini malesnya itu dolar kuning bro coba segini aja coba gawing ini kan ngampleng cuman ngampleng doang tutup atau maju lagi dikit seginilah coba udah mampu sonic waktu belum set kelihatan pondak tadi cuman ngintip doang arah speknya cuma segitu kalau maju lagi ya agak plong lagi maju lagi ya kurang itu lubangnya kurang kurang nice itu karena mimis kanondo oke segini mungkin tapi seperti itu kan wah untuk kelas medium jarak enggak bedik-bedik kan udah mampu nah itu dengan suaranya bagus enggak begitu boros lubangnya rapi punya mas devin jarak segini yang mundur lagi sekitar setengah cm nanti ya setengah setengah meteran enggak mampu 60 eh punya emas cek di misalnya ini yang barusan mana ya pulang kelihatan ya ini tinggal berapa ya sejilur aduh fungsinya keputusan berarti bar segitu minis terus kalau maaf ademin dulu set oke salam turun enggak persiapkan dulu kas there lar rak 5 ay berarti baik hai 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 cuman ini telinya telepikru kalau di daun pisang itu pembesarannya kurang dengan telepikin pinjam-pinjam tadi malam ya jarak lagu dekat lagi udah mendekati cross Hai 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 ya kebanyakan mintanya pengennya mimisnya loko lakuasi bagus tapi nah itu minta yang mulu-mulu itu yang seperti ini ini pembesaran kelenya yang kurang oleh yang pikir onilangit malaya walah nguruk lagi Mas kampe dok ke tembok mungkin agak sini ya Coba bikin lubang dulu belakangnya dan apa nanti nggak dapet di ground langit coba geser lagi sini oke sop pertama nah itu kelihatan oleh tujuan wah apa apa HP sama telenya ini tele yang terpasang di sini lu ya kalau pakai telecorpri ya terlihat jelas cuman kan telecorpri lagi terpasang di unit lain jadi males lepasnya tele kan saya ada dua itu yang IRWR Hai nah ini nyetip lubang bekas mimisi itu agak sulit nah itu kelihatan suaranya sonic karena speknya di atas 1200 yaitu berubah woi oke rapat ini setelan kan mundur 200an kalau tak majuin pol kayak kemarin saya eh pas review daya pukul apa kenakanan pera Hercules ya selisih apanya pasti banyak sekali karena konsumsinya over ini saya berapa kali shot tiga kali shot enggak mundurin per warusan Hai ala hai hai oke tinggal satu bro ini enggak mundurin per saya bro sepenuhnya bagus mundur dikit sekali untuk memiskan untuk memis ringan walaupun memisnya ringan itu lho Hai mungkin se-apa ya seperempat putaran mungkin Hai dengan per yang dipakai pada senapan ini hai hai oke kayak gitu grup ini ya kepala tempat mpirit nyenggol lah kena cocok mpirit kena hai 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 ini faktor satu kamera saya ini kalau di zoom pecah gambarnya yang jelas ini tele-nya pembesarannya kurang itu kalau jarak 25 meteran Hai dia 10 meternya lebih lah hai hai oke mungkin gitu aja review apa adanya jadi saran saya ya tidak harus Hai kalau saya untuk memis ini karena untuk ya cukup lumayan RWS lumayan tapi kan kalau mau inisiatif kan bisa nyoba mimis yang lain kalau untuk konsumsi irit saran saya jangan pakai mimis berat ini seringkan aja misalkan kanondum atau barak kudamai biasanya kalau kanondum bagus barak kudamai itu biasanya akurasi lebih bagus atau gs gs stream lain itu kalau dari karakter misalkan bagus Hai kita menghindari konsumsi yang boros gitu loh ini tidak harus berat apalagi peruntukannya untuk menembak apa-apa tapi ya kembali ke selera kembali terus kedar saran dari saya maksudnya ini kan udah dibeli sana orang itu loh Hai bener saya lebih lebih apa ya lebih senang itu yang udah-udah orang nyoba juga sendiri fps atau akurasi biasanya langsung dibayar cuman untuk orang-orang yang dekat sini yang biasanya seperti itu kadang pas napan ada enggak nanya pas nanya enggak ada senapan nih biasanya seperti itu ini saya indianan masih banyak ini jadi sementara mungkin yang buat-buat dari awalnya tak pending dulu biar yang lainnya pada telat PRnya sudah masih banyak Oke ini sekedar review apa anaknya apa adanya Hai aras 50 cm Mauser Black lamba ini kategori TR ya lumayan enggak terlalu renggang sepet segitu kan untung masih lumayan plong ditutup kalau terlalu renggang lagi atau ini kalau beda pendek lagi segini yang mungkin udah beda lagi beda panjang laras beda hasil speed Hai beda karakter laras beda terlihat impak penetrasi atau bahkan daya rusak itu bisa dijelaskan bisa dipraktekan Hai belajar rekan-rekan kalau tekan sendiri sama-sama laras 60 cm laras TR sekian karakter begini dan dibandingkan sama laras polos tanpa alur ngadu krono dengan berminus yang sama nanti dimainkan dengan sepat yang sama Hai lihat kita penetrasi dan daya rusaknya Hai depan kardus belakang Hai pelat Hai dikea hai 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 di sepan că